Bagaimana cara mentalkin calon mayid? Pertama, bisikkan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan La ilaha illallah. Misal, wahai ayahku, ucapkanlah La ilaha illallah. Kedua, bila perlu, tambahkan janji indah di akhirat jika berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Misalnya, ucapkan La ilaha illallah, surga akan menantimu. Ini seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika mengajak Abu Talib untuk mengucapkan La ilaha illallah ketika mendekati kematiannya. Dari Al-Musayyib bin Al-Hajan, beliau bercerita, ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, Nabi SAW menawarkan beliau untuk mengucapkan La ilaha illallah. Wahai Paman, ucapkan La ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai alasan pembelaan Paman di hadapan Allah. Namun Abu Talib menolaknya. Hadis Teribat Bukhari Ketiga, jangan sampai orang yang meninggal merasa terganggu karena yang mentalkin terlalu sering mengulang-ulang. Karena ini bisa membuat dia menjadi tidak senang dengan ucapan La ilaha illallah. Al-Nawawi mengatakan, para ulama membenci jika terlalu banyak dan terlalu sering ketika mentalkin. Agar tidak membuat calon mayit terganggu karena dia sendiri sedang merasakan sakit sehingga membuat hatinya membenci ajakan talkin. Syarah sahih muslim. Al-Bahabi bercerita, ketika Abdullah bin Mubarak menghadapi kematiannya, Orang yang mentalkinnya terlalu sering mengajak, ucapkan La ilaha illallah. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengingatkan, Caramu tidak bagus, saya khawatir kamu akan mengganggu muslim lain yang kamu talkin setelahku. Jika kamu mentalkinku, lalu aku sudah mengucapkan La ilaha illallah, dan setelah itu saya diam, maka biarkan aku. Namun jika aku berbicara lagi, silahkan ulangi talkinnya. Sampai kalimat La ilaha illallah menjadi ucapan terakhirku. Siyar A'alam An-Nubala Sehingga, yang tepat, bisikkan si calon mayit untuk mengucapkan La ilaha illallah. Setelah itu, tunggu dulu beberapa saat. Jika dia berhasil mengucapkan La ilaha illallah, jangan ditalkin ulang. Jika dia mengucapkan kalimat yang lain, atau belum berhasil mengucapkan La ilaha illallah, silahkan ulangi talkinnya. Keempat, jika calon jenazah sudah berhasil mengucapkan La ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun. Jangan tanya minta apa, jangan tanya apa yang dirasakan, dan seterusnya. Agar kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat Tauhid. Jika dia berbicara atau meminta sesuatu, kabulkan permintaannya jika memungkinkan. Setelah itu, talkin ulang. Kelima, apakah menggunakan kalimat perintah, misalnya ucapkan La ilaha illallah, atau cukup kita mengulang-ulang kalimat La ilaha illallah di dekatnya. Imam Ibn Usaimin merinci hal ini dengan melihat kondisi si calon mayit. Satu, jika calon mayit orangnya masih bisa diajak berfikir, atau dia orang kafir, maka bisa menggunakan kalimat perintah, bahkan bisa diiringi janji. Misalnya, mari ucapkan La ilaha illallah, surga akan menantimu. Dua, jika calon mayit orangnya lemah, tidak memungkinkan untuk memahami perintah, cukup dibisikkan kalimat Tauhid di dekatnya, La ilaha illallah, sampai dia menirukannya. Asyar al-Mumti Catatan Mengapa dalam talkin tidak menyebutkan pernyataan Muhammad Rasulullah? Ada dua alasan untuk menjawab ini. Satu, kalimat talkin La ilaha illallah, itulah yang sesuai dalil. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas. Dari Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda, Ya artinya, Talkinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan La ilaha illallah, hadis riwayat muslim. Karena kalimat Tauhid La ilaha illallah adalah kunci Islam. Dua, bahwa persaksian Muhammad Rasulullah sifatnya mengikuti pernyataan syahadat kalimat Tauhid dan menjadi penyempurna. Sehingga dalam kondisi yang sangat singkat dan berat, Calon mayit lebih ditekankan untuk mengucapkan La ilaha illallah, karena ini yang pokok. Meskipun ketika itu dibaca bersamaan La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah tentu lebih sempurna. Asyar al-Mumti Demikian, Allahuakbar.